Hey Wednesday, Minggir aku juga mau beli air, tapi kamu kan harus antri aku duluan, aku juga mau beli kamu lama sekali tekannya Tekan saja lama, milihnya cepat dong, ih liat dia tidak mau antri, dia malah main geser-geser Halo teman-teman, jumpa lagi di dunia mica, hari ini kita mau bermain game sakura teman-teman Kalian semuanya main saja dulu, kenapa Yuta? Ayo kita kan harus hatihan nari Aku tidak mau dulu ah, aku capek, hari juga terik, sebaiknya aku disini saja istirahat, aku mau tidur-tiduran dulu, biarkan saja mereka yang latihan Kakak Yuta di taman katanya mau latihan, tapi kenapa begitu lama tidak pulang-pulang lagi Kitty kamu temani aku saja di rumah, aku lagi malas keluar, teman-temanku sudah pada pulang, mereka pasti kelayapan belanja-belanja makan-makan Wangsa kuku sudah mau habis soalnya Kalian lihat, kalian lihat, itu siswi aneh Iya, iya benar, dia selalu berpakaian hitam Alamak, ini warna hitam pula bajunya Mereka selalu meledekku, ini kan untuk sekolah wanita Hah, sekolah putri, kenapa juga para pria ada di depan sana? Hah, mungkin lagi mau menunggu pacarnya pulang Yah, ya sudah deh, sekolah ini memang pakaiannya warna-warni, tapi cuma aku saja yang pakai pakaian hitam Wah, Wednesday, kamu hari ini masuk sekolah Tentu saja, mana bisa bolos-bolos Walaupun seragam kita ini warna-warni, tapi kamu tidak juga harus memakai seragam warna hitam Lihat saja, terlalu hitam Iya, iya benar sekali, kenapa seragamnya hitam, padahal disini kan warna-warni Aneh dia Mereka itu terlalu banyak bicara, aku mau pergi toilet saja Hei, ada Wednesday, lihat Aku lagi mengantuk, aku tidak tertarik dengan Wednesday Aduh, rokku disini, sebelah sini kelihatannya robek Dia masuk ke dalam toilet, ngapain? Tentu saja buang air Lagi-lagi mereka mengatakanku di belakang Apa salahnya aku pakai baju hitam? Kalau begitu aku tidak akan diam saja Dia keluar, dia keluar Ah, rokku disini robek, yang disini robek juga Aku telah tidur, jadinya mengantuk Kamu lihat Wednesday? Iya, iya aneh, bajunya aneh Hah, mereka itu membicarakanku di belakang Wednesday, Wednesday, hari ini hari Rabu Wednesday, Wednesday Hey, Wednesday Minggir, aku juga mau beli air Tapi kamu kan harus antri, aku duluan Aku juga mau beli, kamu lama sekali tekannya Tekan saja lama, milihnya cepat dong Ih, lihat dia tidak mau antri Dia melamain geser-geser Iya, emang mesin itu punya dia Papanya saja tidak begitu banyak uang Mereka ini Ah, pakaian ku terserah dong Mau hitam, mau warna apapun Kalian juga tidak mau memakai warna hitam Kalau aku, aku tidak mau memakai warna pink Merah, kuning, biru, ungu Semuanya aku tidak suka Aku cuma suka pakai pakaian warna hitam Kalau begitu, sebaiknya aku berikan saja bubuk Biar mereka tahu rasa Suka berpakaian warna-warni Lihat saja sihirku kali ini Bagaimana? Bagus sekali kan seragamnya? Apa yang terjadi? Seragam mahalku Kenapa kami memakai baju warna hitam seperti kamu? Kamu melakukan apa Wednesday terhadap kami? Aku tidak melakukan apapun Tapi, kalian harus sama seragam denganku Warna hitam itu paling cocok Tidak, kembalikan warna asli kami Wednesday, Wednesday Apa? Apa? Oh, no Apa yang terjadi dengan bajuku? Kamu apakan kami Wednesday? Tidak, aku hanya menyamakan semua pakaian saja Bagaimana? Coca-Cola Masih belum keluar Bagaimana kalau dengan ini? Wah, ada apa dengan pakaianmu? Kenapa pakaian sudah kita warnai menjadi hitam? Iya, pakaian mahalku juga Padahal kan ini kan dari Perancis Bagaimana? Kalau begini, kalian masih mau mengolok-ngolokku Berbicara saja di belakangku Tidak apa-apa Ih, kamu merubah warnanya Kembalikan seperti yang aslinya Kalian berdua juga mau mencoba memakai baju hitam Bagaimana? Ampun Wednesday Aku tidak akan mengolok-ngolok kamu lagi Tapi tolong seragam ini kembalikan warnanya Benar, ini seragamnya mahal Kalau aku minta mamaku menjahitnya lagi Pasti aku dimarahi Jangan berikan kami warna hitam begini Wednesday Tidak, kalian ini selalu saja mengolokku Akanku sihir semuanya menjadi warna hitam Tidak ada warna-warni Pokoknya semua menjadi warna hitam Satu warna Rokku, rokku bagaimana? Rokmu akan kubah saja menjadi warna hitam Biar tidak usah kamu pusing-pusing lagi Nah, baju hitam ini cocok dengan rok yang sudah robek itu Tidak, jangan Kebalikan warna kostum kami Bukan kostum, tapi baju sekolah Hihihihi Kalau begini semua kan menjadi warna hitam Semua harus sama dengan seragamku Tidak, kami tidak suka warna ini Seragam kan warna-warni Kalau begini seragamnya Semua perempuan di sekolah ini kan Satu warna Kaget Yah, kaget-kaget ya Tetap harus pakai baju warna hitam Kalian juga harus kuubah Ubah apa, Benesde? Iya, ubah apa maksudnya? Kamu mau merubah seragam Kamu menjadi warna oranye sepertiku Tidak, tapi Kamu yang menjadi warna hitam sepertiku Ternyata Benesde punya sihir Iya, dia punya sihir Dia punya kekuatan Tentu saja Keluarga ku kan ada turunan penyihir Ah, bajuku Baju indahku Kenapa? Menolak baju warna hitam Tidak perlu menolak Hah, kalau begini Semua kan menikmati satu warna, bukan? Eh, eh Wenesde Aku Aku tidak pernah menggosipkanmu Eh, aku 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 sebenarnya Juga Juga tidak ada teman di sekolah ini Kalau begitu Kamu berteman denganku saja Eh, tapi Wenesde Sebenarnya Kenapa? Aku Aku ingin bajuku juga Sepertimu Tapi aku tidak berani pakai baju warna hitam Takutnya nanti teman-teman malah mengatakan bajuku tidak bagus Tenang saja Kamu bebas memakai baju warna hitam Lihatlah Semua kan kubuat menjadi warna hitam Hitam? Rambutku hitam kok Wenesde Iya Rambutmu juga hitam Emangnya kenapa? Apanya yang hitam? Aku akan menubah baju kalian semua Berubah menjadi warna hitam Tidak ada warna pink, ungu Ataupun warna lain Semuanya Warnanya seragamnya hitam Wah Susan, kamu lihat bajumu Iya Tapi Santi lihat juga bajumu di sebelah sana Kenapa baju kita menjadi hitam seperti Wenesde Ah Rasakan kalian Lebih bagus pakai baju warna hitam Tidak usah repotnya kok mencuci bukan? Wenesde Kamu benar-benar siswi Yang paling ngetop Aku bisa pakai baju hitam sekarang Berkat kamu Wenesde Aku senang sekali Terima kasih Yah Sama-sama Dari sekian banyak Yang sudah aku ubah Cuman satu siswi saja Yang senang memakai baju warna hitam Kalau begitu Sihirnya Akan aku ubah saja semua kota Sakura ini Memakai baju warna hitam Terutama Bapak-bapak di luar sana Yang tadi Mengatakan kalau aku selalu pakai baju warna hitam Bagaimana kalau mereka saja pakai baju warna hitam? Kalian akan merasakan Warna hitam Sudah aku ubah Tapi kenapa mereka tidak sadar? Sebaiknya aku beritahu saja Ah Bajunya warna hitam Tidak sadar ya Baju kalian juga semuanya warna hitam Iya Bajunya warna hitam Bajumu kan juga warna hitam Loh Kenapa bisa? Sejak kapan aku pakai baju warna hitam? Setauku aku tidak punya baju yang warnanya hitam Tuh bajunya hitam Nah Bagaimana? Oh tidak Dia merubah semua warna menjadi warna hitam Kalau aku terserah saja Baju warna apapun tidak apa-apa Eh Kalian ini Pakai saja baju warna hitam Tidak apa-apa Siapa lagi Yang akan aku ubah menjadi warna hitam Setiap menemukan orang Akan aku ubah saja Biar mereka merasakan apa yang kurasakan Kebahagiaan memakai baju warna hitam Pak Takoyakinya dua Iya Aku akan buatkan Kalian mau rasa apa? Mau cabai paprika Atau cabai merah? Eh Kami maunya yang rasa cabai merah Pakai jagung Iya Kalau aku mau rasa paprika Tapi aku mau pakai yang rasa Rasa ubi saja Cika Lihat disana ada kakak Wednesday Iya Aku melihatnya Jangan berbicara terlalu keras Nanti dia bisa mendengar kita Eh Aku memang bisa mendengar kalian Kalian berdua bocil mau membicarakanku ya Tidak kakak Wednesday Kami cuma mengatakan bajumu berwarna hitam Terus kenapa? Kalian mau mencoba warnanya Eh Tidak kakak Cukup pakai baju warna merah saja Tidak apa-apa Kami tidak mau pakai baju warna hitam Tapi disini peraturanku harus memakai baju warna hitam Jadi kalian juga harus memakai baju warna hitam ya Tidak kakak Tidak kakak Kami tidak membicarakanmu Jangan mengubah kami menjadi baju warna hitam Tapi itu kan cocok buat kalian Kalian tampak lebih manis Tidak kakak Kami tidak mau pakai baju warna hitam ini Tolong kembalikan warna baju kami yang asli Sudahlah Kalian tak koyakinya sudah masak ini Rasa ubi dan juga rasa jagung Pak Kami tidak jadi beli Soalnya baju kami jadi warna hitam Kami tidak suka Apa salahnya memakai baju warna hitam? Ini kan untuk kebahagiaan kalian Daripada kalian terus mengatakan Aku pakai baju warna hitam Sebaiknya Aku buat saja semuanya menjadi adil kan Pakai baju warna hitam Kemana lagi? Keliatannya toko susi itu ada orangnya Aku akan mampir ke sana Kalau memang ada orang yang pakai baju warna-warni Sebaiknya aku ubah saja menjadi warna hitam Jika ada yang berani membicarakanku Bajuku Akanku ubah saja bajunya menjadi warna hitam Ih kakak WNSD datang Jangan dekat-dekat sama dia Bajunya warna hitam Ih iya Aku baru kali ini melihatnya Terus kalian kenapa? Emangnya kalau pakai baju warna biru itu Kalian bisa merasa bangga? Tidak kakak Kalian terus menggosipku Aku akan mengubah baju kalian menjadi warna hitam Bagaimana? Eh kakak Kami minta maaf Bukan maksud kami Kami kesini cuma mau makan sushi Sama Aku juga kesini cuma mau makan sushi Tapi kalian terus mengatakan Hitam 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 Jadi sebaiknya Baju kalian juga aku ubah menjadi warna hitam bagaimana? Eh Baju kami jadi warna hitam Sudahlah WNSD Kamu tidak perlu mengganggu kedua bocil itu Tapi pak Kan mereka berdua yang mulai Kakak maafkan kami 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 tidak akan Tidak akan mengatakan kamu di belakangmu lagi Kalian mengatakanku di depanku Bukan di belakangku Aku tidak akan maafkan Jadi aku akan ubah saja baju-baju kalian yang warna biru pink dan hijau ini menjadi warna hitam ya Eh kakak Jangan Nah bagaimana? Keren sekali bukan? Sama-sama hitam Kalian tidak perlu lagi iri denganku Karena aku selalu pakai baju warna hitam Eh tidak begini kakak WNSD Eh bukan begini bajunya Iya kakak bukan begini Nanti sampai di rumah mama bisa tanya Baju kami yang berwarna kemana? Bilang saja Sudah kubah menjadi warna hitam Kalau begini kan adil Tapi Bapak Susi itu baik Tidak akan kubah Warnanya menjadi warna hitam Lagian dekan dia koki Kasian kalau dia bajunya hitam Pasti nanti orang kira Bajunya itu berdaki Kalau begitu aku kemana lagi? Hmm Yang paling banyak orang itu Tentu saja di kafe Aku akan pergi ke kafe Ternyata di kafe cerikat ini sepi Hai lihat-lihat Teman kita WNSD Iya Satu sekolah dengan adikku Hmm itu kan sekolah putri Dulu dia teman SMP ku Memang dari SMP suka pakai baju warna hitam Sampai SMA juga pakai baju warna hitam di sekolah putri Iya adikku mengatakan kayaknya tidak pernah ganti baju Sampai laki-laki juga mau menggosip Kalian berdua ini kenapa? Tidak senang dengan pakai baju ku Hei WNSD kamu kan teman SMP ku Aku si Anto kamu ingat tidak? Tentu saja aku ingat Lihat-lihat WNSD sudah marah Baju kita diubahnya menjadi warna hitam Seperti seragamnya Kalau begini pasti nanti adik perempuanku bakalan menertawaiku Kalian yang bermasalah denganku Tentu saja akan kuubah semua baju kalian menjadi warna hitam Kalau begini masih mau mengatakan baju hitamku Kabur-kabur Masih mau kabur ya? Ah kasihan sekali Kamu tersekat di sini Maaf WNSD aku tidak mau ikut campur dengan urusanmu Tapi kalau baju hitam ya aku pasrah saja Mau kabur? Dasar Masih mau mengatakan baju hitam Kabur kemana? Hei berhenti! Aku tidak mau disihir menjadi baju warna hitam Tapi kan sudah kusihir menjadi warna hitam Apanya yang tidak mau? Siapa lagi? Aku akan mencari semua orang di kota ini Akan aku sihir saja Kenapa kota ini malah menjadi sepi? Di sana masih ada yang berjoget-joget Pasti lagi mau mengejek ya? Hmm kalau begitu akan kuubah saja semua menjadi warna hitam Cok kenapa bajumu menjadi warna hitam? Iya iya Peng Kamu juga kenapa jadi warnanya hitam? Lihat disitu ada WNSD Ah kalian sudah berubah menjadi warna hitam Sekarang kabur saja Kabur pergi kabur sana Kabur Kenapa dia malah merubah baju hitam kita? Bukan baju berwarna kita Hah dasar penakut Mau bilang Tapi kelihatannya tadi itu tidak menggosipkanku Tidak apa-apa deh Kuubah saja Tapi bagaimana dengan si perempuan yang suka menyeberang itu? Dia kan tidak ada mengatai ku Kalau begitu ya sudah Kemana lagi kira-kira yang banyak orangnya? Di taman ini ada si bocil-bocil Ah ada kakak WNSD Katanya kalau kita bilang dia nanti Pasti nanti dia bisa marah Sebaiknya kita jangan bilang dia Iya aku juga tambarani ngomong-ngomongin dia Ada berapa bocil disini Ada yang menari-nari Apa dia mengejekku ya? Ayo cepat Satu dua Satu dua Kanan kiri Kelihatannya pura-pura Tapi pasti di belakangku Mengatakanku pakai baju hitam lagi Hmm bocil-bocil ini akan kuubah saja Yang ini malah sok nyantai disini Kakak WNSD selamat siang Kamu tidak mau mengatakan baju hitamku lagi? Tidak buat apa Kan baju hitam juga boleh dipakai Emangnya kenapa? Hah bocil yang ini baik Tapi bocil yang kedua ini Apa benar-benar mengatai ku? Hei kakak WNSD Kami mau menang lomba Kami lagi Nih lihat Kami lagi latihan nari Capek Oh ternyata mereka tidak Ya mengatai ku Cuma mereka berdua saja ya? Iya Katanya WNSD itu Setiap hari pakai baju hitam Pakai stocking hitam Pakai sepatu hitam Katanya tidak ada warna lain Kalau dia pakai warna lain Katanya dia bisa alergi Ya ya benar Aku pernah dengar itu Dari kakakku Hmm aneh ya Kok ada orang seperti itu? Berarti cuma yang kedua bocil ini saja Yang ketiga ini baik Akanku beri saja dia Hmm pelajaran Biar tahu rasa Kalian mau pakai baju warna hitam? Baju hitam? Hmm kami punya baju hitam Tapi ini kan panas Kalau pakai baju hitam kan tambah panas Nah sekarang bagaimana? Keren sekali bukan? Eh kakak Kenapa mengubah baju kami yang tadi berwarna menjadi hitam? Iya Biar kalian Merasakan panas siang hari ini Itu sangat sehat buat kalian Sama seperti kakak Kakak juga siang-siang panas-panas pakai baju warna hitam Bukannya kakak pakai baju hitam itu sepanjang hari Sepanjang waktu Sepanjang bulan Sepanjang tahun Ya begitulah Mulai sekarang semua baju di dalam lemari kalian Berwarna hitam Apa? Jangan begitu kakak Ya ini panas Panas Hah Ketiga bocil itu akan kubiarkan Yang dua itu sudah kuubah Bajunya menjadi warna hitam Sekarang aku akan mencoba mencari lagi Kira-kira siapa lagi yang mau menjadi bawahanku Mungkin menjadi pasukanku lebih jelasnya Tidur siangku sudah Aduh Tapi masih mengantuk Kalau tidur di taman tidak enak Rumputnya itu buat gatal Dimana jalan keluarnya? Aduh Cepatlah Lah Ternyata aku salah jalan ya Harusnya tadi mutarnya dari sebelah sana Mana nemu duit lagi Aduh Sebaiknya aku pulang saja Loh Itu kan Hah Woi Kenapa baju kalian menjadi hitam begini? Kami tadi ketemu kakak Wednesday Kami mengatakan kalau dia pakai baju hitam Lalu tiba-tiba kami disihir Iya Dia bilang harus memakai baju hitam Sepanjang hari Sepanjang waktu Sepanjang bulan Sepanjang tahun Semua baju di lemari kami menjadi warna hitam Siapa suruh kalian jahil? Tapi kenapa ketiga teman kita tidak diubah warnanya? Mungkin karena mereka tidak mengatakan kakak Wednesday Pakai baju warna hitam Cuma kami berdua Jadi kami berdua ya mendapatkan hukuman Hah Siapa suruh kalian mulutnya ember sih? Hah Kalau begitu aku mau pulang saja ah Ada ribut apa di kantor polisi? Kenapa ramai sekali orang? Kakak Yuta apa ada di sana? Kenapa dia belum pulang juga? Ah si Mio ternyata dia tidak pergi bermain ya Masih di dalam rumah Kakak Yuta cepat kemari Ada apa emangnya? Kamu lihat di kantor polisi Emangnya ada apa di kantor polisi? Ramai sekali Kenapa ribut sekali di sana? Sampai di sini kedengaran suaranya? Kenapa ramai sekali? Kalau begitu ayo Mio kita pergi kantor polisi lihat dulu ada apa di sana Emangnya kenapa? Kok semua orang berpakaian baju hitam? Aku tidak tahu Tapi yang setahuku Ada kedua temanku tadi menemui kakak Wednesday Tiba-tiba baju mereka disir menjadi warna hitam Ya ampun ramai sekali Ada apa ini? Semua orang berkumpul di kantor polisi Hah? Semuanya pakai baju warna hitam? Apa yang terjadi? Loh itu kan teman si Mio Hah? Permisi 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 ada apa ini? Bajuku diubah sama kakak Wednesday menjadi hitam Mamaku marah-marah Iya Baju seragam kami juga diubah menjadi Wednesday Kalau semua jadi warna hitam Berarti di dekat sakura ini tidak ada lagi baju warna-warni Mio Lihat semua jadi warna hitam Cuman kita yang warna pink Sama bapak polisi Tunggu-tunggu Hah? Itu kan ketiga bocil yang menari-nari itu kan temanku Hah? Aku akan tanya dulu Ibu polisi apa yang terjadi ini? Mereka diubah menjadi hitam bajunya oleh Wednesday Oh Ini karena kedua bocil temanku ini Mengatakan si Wednesday Memakai baju warna hitam Kalau kalian Tidak Kami tidak mengatakan apapun Ah Tariannya lucu sekali Hah? Kakak kamu minggir dulu ya Kenapa kalian bertiga tidak diubah menjadi warna hitam? Kami sibuk menari Yuta Kami cuma mengatakan Kak Wednesday kami ada pertandingan menari besok Kalau kamu ceritanya Aku cuma menyapanya Kak Wednesday selamat siang Setelah itu dia tidak mengubah bajuku Oh Ternyata Kalau tidak mengatakan baju tentang warna hitam Kak Wednesday tidak akan marah Bapak polisi Ibu polisi Kalian pasti menggosipkannya kan? Iya Kami mengatakan kalau dia tidak mengganti baju selama setahun Ah Pantas saja Itu kan salah mereka Kalau kakak-kakak ini Baju seragam kami mahal loh Satu jutaan Lihat ulah Wednesday sekarang menjadi warna hitam Bagaimana dia mau menggantinya? Kami satu orang satu juta Kami ini puluhan orang Oh tapi dia tidak ada lagi di kota ini Kemana kakak Wednesday kita harus mencarinya? Kalau tidak nanti pasti semua orang di kota Sakura ini Yang mengatakan tentang jelek-jelek dia pasti nanti dia ubah menjadi warna hitam Kita harus segera menemukannya kakak Tapi di mana? Oke teman-teman sekian dulu video dunia Mica Ingat like subscribe dan juga share video ini Kita akan mencari di mana keberadaan Wednesday di part kedua teman-teman Ibu polisi cepat kita harus mencari kakak Wednesday Hah di mana Mio? Aku tidak tahu kakak Aku sudah menemukan teman-temanku yang sealiran denganku Mereka lebih suka memakai baju warna hitam sama sepertiku Dengan begini siapa yang berani mengatakanku pakai baju hitam lagi? Semuanya memakai baju hitam kan? Benar! Nah kalau begini tidak ada lagi warna-warna di kota Sakura Begini lebih adil Terima kasih telah menonton!